Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ijinkan kami dari kelompok 9 mempresentasikan mata kuliah landasan pendidikan mengenai landasan psikologis pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Cucun Sunaengsi, SPD-MPD Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami Yang pertama ada Angel Holilah dengan NIM 2209057 Cindi Tiana Bila dengan NIM 2209913 Citi Lasmini dengan NIM 2209336 Psikologi Psikologi berasal dari kata Yunani, Saiki yang artinya jiwa Logos berarti ilmu pengetahuan Jadi secara etimologi, psikologi berarti ilmu yang mempelajari tentang jiwa Baik mengenai gejalanya, prosesnya maupun latar belakangnya Landasan Psikologis Pendidikan Landasan Psikologis Pendidikan adalah suatu landasan dalam proses pendidikan yang membahas berbagai informasi tentang kehidupan manusia pada umumnya Serta gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi manusia pada setiap tahapan usia perkembangan Tertentu untuk mengenali dan menyikapi manusia sesuai dengan tahapan usia perkembangannya yang bertujuan untuk memudahkan proses pendidikan Bentuk Psikologi Pendidikan Bentuk Psikologi Pendidikan terbagi menjadi tiga Yang pertama, Psikologi Perkembangan Yang kedua, Psikologi Belajar Yang ketiga, Psikologi Sosial Yang ketiga, Psikologi Perkembangan A. Pendekatan Pentahapan Adalah perkembangan individu berjalan melalui tahapan-tahapan tertentu Pada setiap tahap memiliki ciri-ciri khusus yang berbeda dengan ciri-ciri pada tahap-tahap yang lain B. Pendekatan Diferensial Pendekatan ini dipandang individu-individu itu memiliki kesamaan dan perbedaan Atas dasar ini, orang-orang membuat kelompok-kelompok Anak-anak yang memiliki kesamaan dijadikan satu kelompok Maka terjadi kelompok berdasarkan jenis kelamin, kemampuan intelek, ras, status sosial ekonomi, dan sebagainya C. Pendekatan Ipsatif Pendekatan ini berusaha melihat karakteristik setiap individu Dapat saja disebut sebagai pendekatan individual Melihat perkembangan seseorang secara individual Teori Belajar Teori Belajar klasik masih tetap dapat dimanfaatkan Antara lain untuk menghapal, perkalian, dan melatih soal-soal Teori Belajar behaviorisme Bermanfaat dalam mengembangkan perilaku-perlaku nyata Seperti rajin, mendapatkan skor tinggi, tidak berkelahi, dan sebagainya Teori Belajar kognisi Berguna dalam mempelajari materi-materi yang rumit Yang membutuhkan pemahaman Untuk memecahkan masalah Dan untuk mengembangkan ide Pada slide selanjutnya ada makna belajar Pada slide ini ada makna belajar menurut pidarta dan makna belajar menurut selamat Menurut pidarta itu sendiri Belajar adalah perubahan perilaku yang relatif permanen sebagai hasil pengalaman Sebagai hasil pengalaman adalah sebagai Hasil yang bukan dari hasil perkembangan Pengaruh obat atau kecelakaan Dan bisa melaksanakannya pada pengetahuan lain Serta mampu mengkomunikasikannya kepada orang lain Sedangkan menurut selamat Berdasarkan secara psikologis Belajar dapat didefinisikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang Untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku secara sadar Dari hasil interaksinya dengan lingkungan Selanjutnya ada teori kepribadian Teori kepribadian dibagi menjadi empat Yang pertama yaitu teori kepribadian Freud Yang kedua teori kepribadian Neo Freud atau teori sosial psikologi Yang ketiga ada teori ciri atau trait teori Yang keempat ada teori konsep diri atau self-concept Teori kepribadian Freud Teori ini dianggap sebagai landasan dari psikologi modern Teori ini menyatakan bahwa kebutuhan yang tidak disadari Atau dorongan dalam diri manusia Menurut Freud kepribadian manusia terdiri dari tiga unsur yang saling berinteraksi Yaitu ID, Super Ego, dan Ego ID itu sendiri yaitu aspek biologis yang sejak lahir sudah ada Seperti misalnya rasa lapar, haus, dan nafsu Super Ego Super Ego adalah aspek dalam diri manusia Untuk tunduk pada norma-norma sosial, etika, nilai-nilai masyarakat Contohnya berbuat baik dalam norma dan etika yang ada di masyarakat Yang ketiga ada Ego Ego itu sendiri yaitu unsur kepribadian yang bisa disadari Dan dikontrol oleh manusia yang bekerja dengan prinsip realitas Contohnya manusia berbuat baik di masyarakat Tapi manusia itu sendiri juga berusaha untuk agar bisa memenuhi kebutuhan dirinya sendiri Teori Kepribadian Neofrid Teori ini adalah gabungan dari sosial dan psikologi Teori ini menyatakan hubungan sosial adalah faktor dominan dalam pembentukan dan pengembangan kepribadian manusia Menurut Honey, ada tiga kepribadian manusia Yang pertama komplian Yang kedua agresif Yang ketiga detach Komplian itu sendiri yaitu kepribadian yang dicirikan dengan adanya ketergantungan seseorang dengan orang lain Agresif Agresif yaitu kepribadian yang dicirikan adanya motivasi untuk memperoleh kekuasaan Yang ketiga ada detach Detach itu sendiri yaitu kepribadian yang dicirikan selalu ingin bebas, mandiri, mengandalkan diri sendiri, dan ingin bebas dari berbagai kewajiban Teori ciri atau trait teori Teori ini mengklasifikasikan kepribadian manusia ke dalam sifat atau ciri yang paling menonjol Dimana seseorang yang satu berbeda dengan yang lainnya Minor pada tahun 1998 Mengutip 16 ciri kepribadian Yang kesembilan Percaya versus curiga Yang kesepuluh Praktis versus abstrak Yang keselelah Unpretentious versus polis Yang kedua belas Self-assort versus self-reproaching Yang ketiga belas Konservatif versus experimenting Yang keempat belas Group-dependent versus self-sufficient Yang kelima belas Undiscipline versus control Yang keenam belas Relax versus tense Yang keterakhir ada teori konsep diri atau self-concept Teori ini mempunyai pandangan atau konsepsi atas dirinya sendiri berupa penilaian terhadap diri sendiri Teori ini memandang setiap individu memiliki suatu konsep tentang dirinya sendiri yang didasari siapa dirinya dan konsep tentang memandang dirinya seingin seperti apa Dampak teori kepribadian terhadap pendidikan terutama bagi pendidik Yang pertama untuk memahami karakteristik perkembangan siswa Yang kedua untuk memahami ruang belajar atau sifat kelas Yang ketiga untuk memahami perbedaan individual Yang keempat untuk memahami metode pengajaran yang efektif Yang kelima untuk mengetahui kesehatan mental Yang keenam untuk konstruksi kurikulum Yang ketujuh untuk pengukuran hasil pembelajaran Yang kedelapan untuk pedoman pendidikan anak-anak luar biasa Yang kesembilan untuk memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengenal keteribadian siswa Kesepian tanpa kekasih Cukup sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!